Sedih dan pedih nasib bonge Cittayem saat ini Sedihnya sih guys Menurut aku, kenapa bonge ini hanya Kita sih sebutnya kalau dilihat dari berita ini Viralnya hanya sekejap mata Bisa dibilang begitu ya, karena Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di rumah Ricis Dan di Ricis TV Pada kesempatan kali ini Aku mau kalian tetap menonton Walaupun aku sedang dalam keadaan tidak sehat Jadi mohon doanya ya teman-teman Karena kan doa kalian itu adalah tenaga untuk aku Dan hari ini aku lagi sedih banget Karena salah satu orang yang pernah ada di Youtube aku Masuk di salah satu berita Aku gak tau ini berita banyak atau berita buruk Cuma aku melihatnya aku sedih Karena dulu pernah-pernah ada di posisi itu gitu ya Beritanya soal sedih dan pedih nasib Bonge Cittayem saat ini Sedih gak sih guys Dengar kabar berita katanya waktu dia viral Dipuja-puja sana-sini Sekarang katanya dia gak punya temen Coba kita lihat ya beritanya ya Dan pedih nasib Bonge Cittayem saat ini Nama Bonge sempat menjadi sorotan utama saat fenomena Cittayem Fashion Week viral Dulu Bonge jadi rebutan konten artis Dulu teman-temannya pun kerap menghampirinya Iya dulu juga kita sampai ke Cittayem Fashion Week Sampai ke Soderman buat ngejar Bonge untuk collab sama kita Bener-bener apa ya Sangat disayangkan Kenapa sekarang ada berita kayak gini gitu loh Tapi coba deh Menurut kalian Bonge ini masih se viral dulu apa enggak? Coba kita lanjutin Wah ini yang parah Yang ditinggal teman-temannya Kenapa sih kalian itu mau berteman Kalau teman kalian itu viral doang Kenapa gak kalian temenin dia dari nol Ataupun kalau Mohon maaf Aku ada lalat ya Kenapa kalian itu mau temenin orang Kalau lagi di atas doang Kenapa kalau lagi di bawah tuh Kalian gak mau temenin tuh kenapa Bukankah lebih indah pertemanan Apabila kita menemani dari nol Ataupun okelah dia udah viral Tapi kalau gak viral ya kan tetep temenin gitu loh Jangan kita tuh jangan jadi orang yang Nyari teman kalau dia viral doang Nyari teman kalau ada butuhnya doang tuh jangan Gitu loh sedih banget gak sih Oh kan di disini kan tadi Lebih banyak diam di rumah Karena juga sepi job Tapi kalau menurut aku ya Kayak aku nih udah 4 hari Di rumah aja gak kemana-mana Karena sakit Kena premastitis Masih bisa kerja Kayaknya aku boleh ngasih ide gak sih Ke Bungi Walaupun di rumah aja Kayaknya Bungi masih bisa bikin sesuatu Yang kreatif gak sih Kayak misalnya bikin konten apa Belajar apa di rumah Gitar bisa juga main gitar kan Kalau misalnya dia punya gitar Minta diajarin sama temennya main di rumah Jadi konten bisa main gitar Dan juga kalau di rumah aja Misalnya konten masak-masak Di rumah aja juga bisa Jangan menganggap di rumah aja itu Tandanya pengangguran Hey ladies Jangan malu Rumah aja belum tentu pengangguran Masyarakat sekitar Warga-warga net Di rumah aja itu kita juga sibuk Aku 4 hari di rumah ngapain Sekarang doang baru syuting Kemain aku tidur Jadi walaupun di rumah aja Jangan menganggap bahwa Di rumah aja itu pengangguran Gak begitu Di rumah juga masih banyak Pekerjaan yang kita lakukan Apalagi ibu rumah tangga Jangan berpikir ibu rumah tangga pengangguran Ibu rumah tangga itu adalah Ibu bekerja yang tidak digaji Yang kerjaannya tidak selesai-selesai 24 jam Jadi Jangan meremehkan ibu rumah tangga Tuh potong tuh Taruh di tiktok tuh Jangan meremehkan ibu rumah tangga Aku kesel banget bilang Oh ibu rumah tangga doang ya Gak kerja ya Gak ada penghasilan dong Pengen diremes Mau tekesel banget Aku dengernya Ibu rumah tangga sama ibu yang bekerja itu Sama-sama capek Sama-sama susah Sama-sama sulit Jadi jangan saling meremehkan Jangan bilang Oh ibu kerja Ya gak bisa ketemu anak dong Gak deket dong Gak bonding dong sama anak Udah lah Kita girl support girl gitu ya Lanjut aja deh Udah jangan marah-marah gitu Kita harus tenang gitu hatinya ya Lanjut Ketika sedang berada di masa-masa kejayaan Banyak teman-temannya yang datang kepadanya Lalu bunganya fokus ke teman-teman Giliran bunganya sudah susah begini Teman-teman mana ada yang nolong Makanya Kita itu jangan menitik beratkan suatu fokus ke orang lain Karena siapapun pasti akan meninggalkan kita Hanya diri kita sendiri yang akan tetap ada untuk diri kita Orang lain gak bisa diandalkan Hanya siapa diri sendiri yang bisa kita andalkan Jadi jangan memfokuskan diri kita untuk orang lain Tapi fokuskan kualitas diri kita Fokuskan pengetahuan kita Pengalaman kita untuk diri sendiri Terlebih dahulu Ketika cukup baru untuk orang lain Jangan fokus ke teman-teman Fokus ke orang lain Kalau keluarga oke lah Dan ada yang sendiri Gak akan ninggalin juga Kalau pertemanan belajar Mariah Ricis Azek Musi Lanjut ya guys ya Gak apa-apa Yang penting bunganya ada orang tua Betul Saat bunganya lagi naik itu royal Saat bunganya naik teman-teman bunganya banyak yang datang Tapi pas bunganya udah begini teman-teman mana ada yang bantu Bunganya main ikan terus jadi jarang lihat HP Hah main ikan apaan sih Main ikan Bunganya main ikan terus Kenapa ikan Aku punya ikan cupang banyak lagi kebagusannya Bunganya tuh punya konten eh punya youtube gak sih Saran aku kalau misalnya bunganya dirumah aja Kan lagi viral nih pada masa-masanya Kita harus pinter mengemas suatu momen itu Dan maintain karena biasanya Kita pakai minyak wangi Bukan karena biasanya untuk mendapatkan suatu jabat atau suatu tingkatan itu Sangat mudah didapatkan Apa yang susah? Yang susah itu adalah maintain Atau menjaga supaya dia gak jatuh atau gak pergi lagi Jadi kalau orang-orang bilang yang gampang itu adalah mendapatkan Mempertahankan yang susah Jadi kita harus putar otak Putar tenaga Gimana caranya biar bisa bertahan di titik itu Aku malah kadang berpikir Aku bersyukur banget Aku punya The Richies punya netizen yang setia banget sama aku Yang loyal banget sama aku Dari tahun 2013 Aku langsung ke dunia entertain Dari nol banget Gak pake embel-embel Ada artis Ada Oki Stara Dewi Enggak Karena aku mau membangun Ria Richies sendiri That's why aku gak mau ngaku dulu Kalau aku tuh adenya Oki Stara Dewi Kayak di Instagram di feed aku tuh dulu gak ada foto Mba Oki Sampai aku tuh matiin tek-tekan Kalau misalnya keluarga aku tuh nge-tek foto gitu Karena aku saking gak maunya ditau Eh diketahui masyarakat Kalau aku tuh adanya artis gitu loh Jadi aku harus bangun dari nol Kreasi dari nol Dan gimana caranya aku mempertahankan kedudukan itu Dan aku bersyukur Alhamdulillah Tabarakallah Masya Allah Allah menitipkan suatu kedudukan Dan gak ada yang tau ya Entah sore ini Entah besok Entah satu menit lagi Karir aku mati juga gak ada yang tau Nah gimana caranya kita harus terus berdoa Berusaha Tawakal Tawadu Dan juga jangan jumawa Jangan sombong Karena dengan mudah Lalat berterbangan di rumah saya Kebangetan lu Lalat Dikebang juga di Lalat Kira ini kebagusan doang Dengan mudah Allah membalikkan telapak tangan Gitu jadi jangan jumawa Saling tolong menolong Intinya jangan sombong Ingat ketika kita viral Ketika kita lagi di atas Kita jangan pernah sombong Dan jangan pernah merasa kita di atas Jangan pernah merasa kita yang paling dibutuhkan Orang-orang Jangan karena kita lagi viral nih Ada orang yang mau ngajak konten kita Atau ada yang orang mau kenal sama kita Oh ntar dulu ya saya sibuk Jangan lama-lama ya Saya mau ke sini mau ke situ Gitu jangan Karena kita gak pernah tau say Apakah orang itu lagi akan menolong kita kemudian hari Apakah orang yang kita usir itu adalah orang yang akan membantu kita ketika kita jatuh Apakah orang yang kita tolak itu adalah orang yang akan membantu kita dengan kedua tangannya Kita gak pernah tau Jadi jangan pernah sombong Jangan pernah ketika kita viral Atau misalnya si X lagi viral Aku mau collab sama si X Cepet ya buru-buru Gak bisa ada ini ada itu ada ini ada itu Padahal gak ada apa-apa Nah jangan sampai Kadang kita gak ada yang tau Siapa tau Allah ditipin bantuan lewat aku ke si X Kita gak pernah tau Itu yang paling penting Dan jangan mudah dendam Kalau misalnya gak cocok atau gak suka sama orang Cukup gak suka ya Tapi jangan menanam dendam di hati Meski sudah jarang tampil di depan kamera Bungnya masih mendapatkan tawaran endorse dari beberapa produk Dia juga memiliki rencana untuk membuat Youtube sendiri Oh itu rencana buat Youtube Oh itu rencana buat Youtube Oh iya Yang ingin mengajaknya membuat konten bareng Atau hanya sekedar foto bersama Apa kabar Fashion Week Sudirman udah kosong tuh Sudirman udah kosong Sudirman udah lama Apa mungkin udah ada tapi udah gak viral lagi Orang-orang yang disitu Gak ada kesih Kenapa? Ya itu dibubarin langsung Hah? Kan udah gak ada Covid? Emang iya? Aku udah gak pernah kesana temen-temen Coba deh kalian sharing di kolom komentar bawah Kalau temen-temen ada yang tinggal atau yang pernah lewat di Sudirman itu Apa keadaan dan gimana keadaan disana Kak ini Kak siapa? Kak Paula Kak Paula tuh emang baik banget tau dia Dia tuh apa ya Orangnya gampang berbagi Gampang menolong Dia ringan tangan banget untuk menolong Aku selamat banget sama Kak Paula Ih kapan udah best banget tau Kalo catwalk Aku suka banget liatnya Badannya bagus Kapan ya aku punya badan yang tinggi Udah gak bisa Lain nanya Udah gak bisa Buria Ricis Mohon maaf Tapi ya ini sih pendapat dan opini Kalo kalian setuju Boleh bareng Kalo enggak ya boleh mencari opini yang lain Menurut aku Kenapa bongnya ini Hanya Kita sih sebutnya Kalo diliat dari berita ini Viralnya Hanya sekejap mata Bisa dibilang begitu ya Karena Kalo dari berita ini Kalo aku sih bilangnya masih viral kok Cuman kalo dari berita ini Dia menganggap Bongnya ini viralnya sekejap mata Kenapa? Karena mungkin Media udah gak lagi Nyorot dia Atau mungkin Kayak ketenaran itu gak dimaintain Terus mungkin Konten Youtube nya Gak diterusin Atau mungkin Dia gak bikin sesuatu hal yang baru Something new Di TikTok Atau di Instagram Atau mungkin TikTok sih ya Karena kan dia artis TikTok kan jatuhnya Jadi saran aku Bongnya Atau kita semua Harus bikin sesuatu yang baru Gebrakan yang baru Supaya kita tetep berada Terus di mata masyarakat Jadi jangan sampe tenggelam Karena kan sayang-sayang kan Allah udah ditipin sesuatu yang Boom Tiba-tiba lenyap Aku juga gitu Bukan hanya orang Orang-orang yang viral sekejap Aku juga kadang rame Kadang turun Kayak Youtube Kadang rame Kadang turun Kadang rame Kadang turun gitu Karena kehidupan emang up and down Kayak sekarang Youtube Misalnya lagi pada turun nih Karena orang pada ke TikTok Nah aku buat lah konten di TikTok Gitu-gitu sih Karena kan itu bagian dari tips-tips Gimana caranya mempertahankan Kedudukan di suatu media Jadi orang-orang tuh suka lupa Bahwa ketika kita mendapatkan kedudukan Kita lupa untuk mempertahankan Karena udah begitu asik Dengan viral satu titik Tapi lupa pertaniannya gimana Kadang orang juga sampe lupa Ketika viral Dia ngerasa dirinya di atas Jadi Jumawa Biasanya sih orang-orang begitu Jadi yang paling penting Yang tadi aku sampein ya Jangan sampe Jumawa Karena Allah dengan sangat mudah Membolak-balikan kedudukan kita Selanjutnya Sebenernya Kalo nongkrong doang Tuh gak ganggu Yang ganggu apa coba Fashion show sampe ngelewatin Zebra Cross Sampe aku pernah liat videonya Ada mobil berhenti Cuman gara-gara nunggu Fashion show itu doang Pakai tuh jalanan umum kan Sampai di klakson-klakson Sampai dia gak bisa lewat Kloxy setuju itu mengganggu Tapi kalo cuman nongkrong di pinggiran Mah gak ganggu Tapi kalo sampe Berhenti kan kita gak tau ya Orang kan punya Kesibukan apa Entah dia buru-buru Entah dia ke kantor Dia mau pulang Entah dia mau ke rumah sakit Entah dia mau lahiran Brojol Kan kita gak tau Jadi ya kalo sampe Pake zebra cross Untuk fashion show Berhentiin mobil ya Mengganggu Menurut aku Balik lagi ya Kalian komen di bawah Kalo kalian punya opini sendiri Keren Oh keren sih ini Ini prestasi loh Gak semua orang bisa kan Aku aja gak pernah Ini hebat banget Keren kok Udah Jadi guys Gimana menurut kalian Pendapat kalian Komen di bawah Wassalam Gimana menurut kalian Gimana menurut kalian Gimana menurut kalian